Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya di Pilpres 2024. Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melempar pantun saat memimpin rapat paripurna di gedung DPR. Dalam kesempatan itu, Puan mengajak rakyat Indonesia menyalurkan hak pilihnya dan menjunjung tinggi persatuan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. Menurut Puan, perbedaan pilihan politik tidak harus merusak persatuan. Kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampur kanji. Jika sudah mendapat kursi, janganlah lupa semua janji. Ikan lohan dibungkus kasar, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.